Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel ini Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang upah minimum atau basic salary bekerja di Maldives Karena banyak dari teman-teman yang bertanya tentang berapa upah minimum atau basic salary bekerja di Maldives Tapi sebelum lanjut ke pembahasan upah minimum atau gaji pokok bekerja di Maldives Saya akan sedikit menjelaskan tentang negara Maldives Karena banyak juga dari teman-teman yang belum mengetahui atau yang bertanya Maldives itu berada di daerah mana atau berada di negara mana Nah, jadi Maldives itu adalah negara Maldives itu terletak di Asia Selatan yang dimana berdekatan dengan negara Sri Lanka dan juga India Dan Maldives ini terletak di Laut India yang dimana memiliki banyak pulau dan setiap pulaunya itu tergabung dalam beberapa atol Nah, untuk lebih jelasnya tentang negara Maldives Teman-teman bisa searching di Google dan mencari tahu lebih banyak lagi tentang Maldives Dan Maldives juga dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya dengan Maladewa Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan utamanya Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Oke, kita langsung saja bahas tentang berapa sih gaji atau upah minimum bekerja di Maldives Jadi Maldives itu sama halnya dengan di Indonesia Yang dimana di Indonesia kita mengenal yang namanya upah minimum regional Atau upah minimum provinsi yang dimana setiap daerah itu berbeda Di Maldives juga memiliki upah minimum atau basic salary Yang kita kenal yang namanya dengan upah minimum nasional Dan itu merata di setiap daerah Dan upah minimum di Maldives ini itu di kisaran 520 USD Itu per Januari tahun lalu, tahun 2022 Dan juga teman-teman banyak yang bertanya Gaji saya atau basic salary saya di bawah dari 500 Nah, ini jadi sama halnya juga dengan di Indonesia Dimana banyak perusahaan yang memberikan gaji di bawah dari standar Dari pemerintah atau di bawah dari UMR Begitupun di Maldives Masih banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan gaji atau basic salary di bawah dari peraturan pemerintah Dan biasanya perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan lokal Tetapi jika kalian bekerja di perusahaan internasional Atau di perusahaan yang sudah tergabung dalam jaringan internasional Mereka sudah memberikan upah minimum sesuai dengan standar dari pemerintah Dan juga banyak dari teman-teman yang mengatakan Basic salary kecil tapi kok bisa dapat sampai Rp. 2.000 Nah, jadi basic salary atau upah minimum nasional di Maldives itu memang kecil Tapi yang membuat gaji itu tinggi itu kita dapatkan dari yang namanya service charge Karena service charge di Maldives memang tinggi Di sana memang service charge-nya gila-gilaan Tapi itu tergantung juga dari resortnya Ada resort yang memiliki service charge di atas dari Rp. 2.000 Ada yang Rp. 3.000 Ada yang cuma dapat Rp. 500 Ada yang cuma Rp. 800 Jadi setiap resort itu memiliki service charge yang berbeda-beda Dan di Maldives itu juga terbuka soal service charge-nya Dan setiap bulannya itu pun service charge di Maldives itu di-ranking Berdasarkan service charge di resort Atau berdasarkan pendapatan service charge di resort-nya Dan resort yang menempati 5 teratas itu Ada Ritz-Carlton, ada Private Island, Villa Private Island Resort tersebut service charge-nya bisa mencapai 3.000 USD per bulan Bahkan diatasnya tergantung Tapi service charge itu setiap bulannya berbeda Karena tergantung dari okupansi hotel Service charge di Maldives itu tinggi Karena Maldives itu adalah negara pariwisata dunia Yang dimana turis-turis atau wisatawan menyebutnya dengan surga dunia Karena Maldives itu sudah famous atau terkenal oleh wisatawan-wisatawan dunia Dimana mereka ingin menikmati keindahan pantainya dan juga keindahan bawah lautnya Jadi jika teman-teman ingin mencari pekerjaan Atau ingin meng-apply CV di beberapa atau di perusahaan di Maldives Sekedar saran kalian apply di perusahaan internasional Seperti Ritz-Carlton atau Marriott Hilton Kalian apply di perusahaan-perusahaan tersebut Karena di perusahaan itu mereka sudah memberikan basic salary Atau upah minimum nasional sesuai dengan standar dari government Dan juga teman-teman bisa melihat list atau daftar ranking dari resort-resort yang memiliki service charge tinggi Jadi kalian juga apply di perusahaan-perusahaan tersebut Nah jadi itulah sedikit pembahasan tentang basic salary Semoga informasi ini dapat memberi tambahan informasi buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan di Maldives Atau yang sedang mencari tahu Maldives itu berada di daerah mana Nah jadi saya ulangi Maldives itu berada di Asia Selatan Yang bernegara tetangga dengan negara Sri Lanka Dimana Maldives itu adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari seribu pulau Yang tergabung dalam beberapa atur Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Dan juga teman-teman yang sedang mencari pekerjaan di Maldives Jangan lupa untuk melihat ranking dari resort-resort yang memiliki service charge tinggi Dan juga jangan lupa apply sih ke kalian di perusahaan-perusahaan internasional Dan bagi teman-teman juga yang ingin apply Coba untuk apply langsung ke perusahaan Jangan melewati agent Karena jika melewati agent itu biayanya akan tinggi Dan juga banyak benefit-benefit yang dijanjikan sebelum pergi Dan sampai di resort itu tidak ada Jadi usahakan teman-teman yang ingin melamar kerja di Maldives Itu langsung apply ke perusahaan Atau jika teman-teman memiliki koneksi atau teman yang bekerja di sana Teman-teman bisa bertanya ke koneksi kalian Juga bagi teman-teman Saya akan berikan informasi Ada website untuk apply CV di Maldives Dimana website tersebut Setiap harinya itu up to date Linknya itu Linknya akan saya taruh di deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung klik Dan melihat website-nya Lowongan apa yang tersedia Di Maldives untuk saat ini Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi seputar Maldives Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye